Naswa siap mengaku ogah jadi tim sesnya Anis, ia akan tetap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang independen dalam mengawal Pilpres 2024. Naswa pada Senin 18 September 2023 dengan tegas tak mau menjadi bagian dari tim pemenangan Anis dan Cakimin dan memilih tetap independen dalam pemilu 2024. Anis Baswedan, jangankan kita rakyat di latar. Presiden ke-6 kita, Susilo Babang Yudhoyono, itu pun dibohongi mentah-mentah. Seorang presiden saja dibohongi apalagi rakyat. Jadi kita harus melihat dengan jernih rekam jejak yang bersangkutan. Jangan mudah kita percaya dengan omongan manis, mulut manis, orang yang pintar menata kata. Dan ini jangan kita biarkan. Jadi rakyat harus melawan. Karena kita menolak. Kita dibodohin lagi. Rakyat harus bangkit untuk menentukan pilihan secara merdeka dan berdaulat. Memimpin pemimpin pemimpin yang tidak mudah mengubar janji. Yang tidak mungkin ditepati. Kita harus mencari pemimpin yang mempunyai logika dan punya niat baik untuk mengedukasi masyarakat. Tidak sekedar memberikan janji pasu semata. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Journal. Kwa pokmu kapan? Najwa Sihab tolak mentah-mentah jadi tim ses Anis Baswedan dan Caimin? Cici dengan manuver licik Anis? Tuan rumah mata Najwa membantah menjadi salah satu kandidat tim pemenangan nasional pasangan Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin. Bantan itu disampaikan Nana, Sapan Akrab Najwa Siap, usai Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyebut namanya masuk dalam tim pemenangan Anis Caimin yang tengah digodok. Dia menegaskan tidak akan terlibat dalam tim sukses kandidat manapun pada pemilu 2024. Nana menjelaskan belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun termasuk bersama PKB. Dia menegaskan posisinya pada tahun politik ini masih akan berstatus sipil tanpa berafiliasi dengan partai politik manapun. Nana berkomitmen sebagai bagian dari Insan Pers akan terus memperjuangkan dan mengawal demokrasi di Indonesia semakin lebih baik lagi. Sebelumnya, Mohaimin Iskandar mengatakan bahwa Najwa Siap termasuk salah satu kandidat ketua tim nasional pemenangan Anis Caimin atau tim Nas Amin pada Pilpres 2024. Sepertinya, Anis dan Caimin ini terlalu pede untuk menang dengan cara menggait orang yang memiliki reputasi dan pengaruh besar bagi masyarakat. Anis sepertinya tidak akan kapok dengan memanfaatkan publik figur sebagai ketua tim sesnya setelah pada Pilkada DKI menang dengan menggait Panji Prakiwaksono. Anis sepertinya selain memanfaatkan orang yang memiliki reputasi atau pengaruh juga memilih orang yang pandai berretorika. Yang mana nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengolah program janji-janji manis dan juga visi misinya selama menjadi presiden nanti. Tapi, itu juga kalau ada yang mau. Nyatanya, Najwa dengan tegas menolak mentah-mentah menjadi tim sesnya Anis Caimin. Ini menandakan bahwa masyarakat, publik figur, atau pengamat sekalipun sudah mulai sadar. Anis memang tidak memiliki kepedulian, pandangan yang matang untuk mensejahterakan rakyat. Kepercayaan Anis Baswedan untuk bisa menjadi presiden di negeri ini sangatlah rendah. Anis hanya memiliki ambisi untuk menjadi presiden, tidak untuk mensejahterakan masyarakat lewat program-program atau memajukan negara ini lewat pembangunan berkelanjutan. Anis dianggap tidak akan mempermasalahkan dirinya didukung oleh siapapun, jadi Anis itu bisa dikatakan sangat berambisi dalam kekuasaan. Benar sekali, memang ini terlihat jelas saat Anis bertarung di Pilkada DKI 2017. Anis terkesan tidak menindak tegas ketika ada banyak politisasi atas nama agama. Ketika ada banyak keseruan memilih pemimpin seiman, ketika ada sepanduk provokatif politisasi jenasa, jadi ada semacam kesimpulan bahwa Anis menikmati dampak dari fenomena tersebut karena secara tidak langsung itu menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Lihatlah di DKI Jakarta, Anis tidak melakukan dan melanjutkan kerja pemimpin sebelumnya, malah selalu tampil beda. Alasan beda dengan pemimpin sebelumnya, itu yang Anis lakukan. Bahkan Anis sampai tega memotong jumlah anggaran untuk penanganan banjir. Banjir pun menggenangi Jakarta. Sumur resapan tak meresap air, malah ikut tergenang air. Yang terjadi menyerap anggaran. Yang lebih konyolnya lagi, Anis lebih berjuang untuk menyaingi Jokowi dengan menggelar balapan mobil listrik Formula E. Balapan yang sampai menjelang di gelarnya pun masih memunculkan kejanggalan dan keganjilan di sana-sini. Anis telah mengambil keputusan yang sangat fatal dengan melawan kinerja Jokowi. Anis telah mengambil keputusan yang salah memilih menjadi oposisi dari kinerja Jokowi. Jadi wajar jika Anis mendapatkan penolakan dari para kandidat tim SES untuk memenangkan dirinya. Jangankan Najwa, Panji aja kapok jadi tim SES-nya Anis. Banyak omong tapi realisasinya tidak ada. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? PDIP mainkan strategi epic, goyang koalisi Prabowo, sosok Ridwan Kamil jadi kunci. Ganjar Ridwan siap bikin lawan kemetar. Nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil. Yang sebenarnya secara nyata gak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah pertanyaan selanjutnya, Ridwan Kamil memang ada di penyagup untuk kedua kar di mana potensi menang dia itu sangat besar? Atau ambil resiko jadi calon wakil presiden di mana bisa jadi dia kalah? Atau malah di saat terakhir kedua kandidat calon presiden gak ada yang milih dia jadi calon wakil presiden? Ini jelas perjudian untuk Ridwan Kamil yang jujurnya adalah pemain aman. Ada perdebatan-perdebatan dan diskusi yang relatifnya cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Nah yang kedua memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup santer dikaitkan? Karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo Relatively memberikan insensi politik elektoral yang relatifnya cukup santer dikaitkan Ganjar bisa naik elektabilitasnya gitu ya Jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral tentu Bu Megawati gitu ya Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan Kalau memang sudah mengerujuk pada dua nama ini kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar Ini dua-duanya barang bagus soalnya Mas Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya Secara ideologi, secara pemikiran dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti Nah tanpa perlu omong kosong membela diri kayak Anis Hasil kerjanya entah Pak Ganjar dan juga Kang Emil ini sudah cukup jelas ya Beberapa, ya kita bisa lihat di sosial media ataupun di website kedua provinsi ini Kalau Pak Ganjar dan Kang Emil ini naik misalnya, pasti suara anak-anak muda ini bakal diserap langsung oleh mereka ini Nah, saya juga kabarnya anak muda juga suka dengan figurnya Pak Mahfud MD selain Kang Emil di WN Ini klop nih dua-duanya nih ya, Anis dan Probo nggak akan kebahagiaan nih kalau salah satu dari dua orang ini yang mungkin mendampingkan Pak Ganjar Meski sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama sekali ya, karena sangat jelas Pak Ganjar selalu dikelilingi oleh bakal-bakal calon wakil presiden yang sangat berkualitas ya Ya tadi seperti saya sampaikan, seperti sosok Mahfud MD, Kang Emil dan juga Pak Bas ini sudah nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya Jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin atau ada figur lain, kita nggak tahu Yang akan udah diputuskan oleh para ketua partai Ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat Dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat nih ketiga orang bakal calon wakil presiden yang mengemuka minimal di tataran para netizen Kita tadi udah ngomongin bakal capres dan peluang-peluang para pendamping Pak Ganjar di 2024 Tapi dari tadi kok nggak ada satupun yang bawa-bawa amis politik transaksionalnya gitu ya Atau politik jual beli kursi gitu, kayaknya di sebelah gitu ya Kayaknya nih ngalir aja nih tiga orang nih, kita nggak tahu nih siapa Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniyako di channel TV Journal Dinamika politik terus terjadi seiring munculnya gagasan dari beberapa elit parpol Berita terbaru yang cukup mengembarkan adalah nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK Disebut-sebut masuk dalam bursa jawab pres Ganjar Pranowo Kemungkinan besar duet Ganjar Ridwan Kamil bisa saja terjadi Kemungkinan tersebut dilihat dari sering terjadinya perbedaan dukungan antara keputusan internal Golkar dengan para elitnya Partai Golkar itu sangat biasa dukungan politiknya di Pilpres secara kelembagaan sering berbeda dengan elitnya yang lain Misalnya saja, pemilihan presiden 2004, Partai Golkar mengusung Wiranto dan Gusola Ternyata ada tokoh Golkar lain yang ikut Pilpres, yaitu Joseph Kala yang berpasangan dengan SBY Pasangan ini kemudian mampu memenangkan Pilpres Gaya politik partai Golkar kembali terulang saat Pilpres 2014 Golkar saat itu mendukung Prabowo SBYANTO Namun JK berpasangan dengan Jokowi dan memenangkan Pilpres Bagi Golkar, punya dua kader yang berbeda kubu di Pilpres sudah biasa dan berpengalaman